Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini informasi dari Papua kawan ya saya ambil dari media online democracy.id dengan judul lagi anggota TNI yang sipur ditembak KKB saat akan perbaiki jembatan satu gugur dan tiga luka satu lagi prajurit TNI gugur ditembak kelompok kriminal bersenjata KKB kali ini korbannya adalah anggota batalion seni tempur atau sipur 20 PPA peristiwa itu diawali dengan kontak tembak antara TNI dengan KKB di jalan antara Kampung Van Kekahiro dan Kampung Kamat Distrik Aifat Timur Tengah Kabupaten Maibrat Papua Barat kontak tembak tersebut terjadi sekitar pukul 07.00 waktu Indonesia Timur Kamis 20 Januari 2022 Akibat kontak tembak tersebut satu prajurit TNI gugur sedangkan tiga prajurit lainnya mengalami luka tembak berdasarkan laporan yang benar prajurit TNI yang gugur adalah sersan dua miskel yang terkena tembakan pada perut kanan sedangkan tiga prajurit lain yang terluka adalah Serda Darusman yang terkena satu tembakan di bagian lengang kiri kemudian Prada Asis satu luka tembak pada tangan kanan lalu Prada Abraham yang menderita tiga luka tembak pada paha kanan punda kanan dan lengang kiri disebutkan saat itu anggota yang sipur 20 PPA hendak melaksanakan perbaikan jembatan serpas dalam perjalanan para anggota yang sipur 20 PPA itu mendapat serangan tembang dari kelompok separatis kabar tersebut dimenarkan Kapendan 18 Kasuari Kolonel Henra Pesireron ya benar ada korban dari pihak TNI satu orang gugur ungkapnya saat ini prajurit TNI yang gugur dan luka-luka itu sudah dievakuasi dari lokasi korban masih di evakuasi dan dalam penanganan medis di puskes Mas Aifat sambungnya demikian informasi kawan korban-korban dan korban lagi gugur-gugur dan gugur lagi padahal KKB sudah diberikan kesempatan oleh Bapak Kasat General TNI Dudung Abdul Rahman sudah memberi kesempatan atas nama negara kepada KKB untuk kembali ke pangkuan Ibu Portiwi Namun ternyata KKB membalasnya dengan seperti ini ya kita sudah lihat semua artinya langkah-langkah persuasif negara kepada pemberontak terus KKB sudah dilakukan secara persuasif yang mana diwakili waktu itu oleh Kepala Staf Angkatan Darat General TNI Dudung Abdul Rahman agar KKB kembali ke pangkuan Ibu Portiwi Namun itu dibalas dengan yang seperti ini ya Maka disini seharusnya dan sudah selayaknya Kepala Staf Angkatan Darat General TNI Dudung Abdul Rahman untuk mengambil sikap tegas Ya kepada KKB ini Dan ini tentunya Kepala Staf Angkatan Darat tidak bisa bergerak Mengambil inisiatif Terkait masalah Papua Ini juga harus ada melibatkan dan kerjasama Dengan elit-elit politik khususnya di Jakarta Yaitu Parlemen Karena untuk menggerakkan pasukan yang lebih besar dalam rangka menghentikan Segala aktivitas KKB Itu membutuhkan biaya Membutuhkan anggaran yang tidak sedikit Maka tentunya Adanya anggaran yang bisa dikeluarkan Itu adalah hasil daripada Lebih-lebih ataupun Keputusan bersama Yaitu dari wakil rakyat yang ada di Parlemen Maupun dari Presiden sebagai eksekutif Karena banyak yang bertanya kepada saya juga Karena saya adalah mantap Komandan pasukan juga di TNI Akhirnya banyak yang bertanya ya Tidak sedikit yang bertanya kepada saya Kenapa KKB belum selesai-selesai Kenapa KKB belum selesai Saya bilang banyak Banyak faktor TNI Polri tidak bisa menyelesaikan Papua Tidak bisa TNI Polri hanya bisa mencegah Berusaha untuk mencegah Tapi ini juga ada kaitannya dengan Politik Keputusan politik juga harus dikeluarkan Seperti apa status yang harus Ditetapkan di Papua Khususnya wilayah-wilayah Yang masih terjadi konflik Ini adalah keputusan bersama Jadi itulah kendala TNI Maupun Polri Dalam mengatasi permasalahan Papua Pendekatan Secara keamanan dan pertahanan Atau pengerahan pasukan Baik dari TNI maupun Polri Itu hanya dalam rangka Berupaya mencegah dan menekan Terusme KKB di Papua Dan perlu diingat KKB Papua Bukan hanya Bergerak untuk mengangkat senjata Tidak Lobby-loby politiknya juga Berjalan Baik di luar negeri Maupun dalam negeri Maka diduga Beberapa waktu lalu Ada beberapa oknum Pejabat Yang gajinya dari rakyat Diduga ya Membantu KKB Inilah kawan Makanya tidak selesai-selesai Jadi disini Saya hanya Mengatakan Paling tidak Kepala Staf Angkatan Darat General TNI Dudung Apul Rahman Menyampaikan Di hadapan publik Bahwa Untuk Segera Bersikap tegas Dengan ucapan itu Semoga Elit-elit di Politik Jakarta Mendengar Karena pasti mereka sudah tahu Langkah-langkah Apa yang harus dilakukan Karena kalau Papua Tidak segera Dibenahi Yang ada terjadi Korban-korban-korban Gugur Gugur-gugur Gugur Dan perekonomian Secara otomatis Tidak bisa berkemban Di Papua Karena situasi Tidak kondusif Atau tidak aman Secara umum Ini saja Kawan Kita doakan Saudara-saudara kita Rekan-rekan kita Satgas Baik TNI Pempolri Yang ada Sedang bertugas di Papua Ya Diberikan Keselamatan Dan dapat Melaksanakan tugas Yang mulia Tugas Negara Dengan Baik Dan berhasil Kita doakan juga Seluruh warga Yang ada di Papua Diberikan Keselamatan Kemudian Yang masih Merasa KKB Saya secara Pribadi Mengajak Saudara Untuk Ayo Kembali Kepangkuan Ibapur Tiwi Mari Konsolidasi Mari Bangun Bangsa ini Dengan Baik Dan Benar Dan Kepada Pemerintah Republik Indonesia Kepada KKB Yang sudah Menyerahkan Diri Agar Segera Diperhatikan Baik Dari Sektor Ekonomi Sektor Pendidikan Dan Sektor Lainnya Yang Dibutuhkannya Sehingga Ini Bisa Dijadikan Contoh Bahwa Jika KKB Menyerah Kepada Pangkuan Ibu Pertiwi Mereka Dijamin Kehidupannya Bukan Ditelantarkan Sehingga KKB Yang ada Sekarang Di hutan Mampung Yang ada Di kampung Kampung Bahkan Di kota Bisa Berpikir Bahwa Memang Kembali Ke pangkuan Ibu Pertiwi Itu Lebih Baik Daripada Melawan NKRI Demikian Kawan Tetap Semangat Jaga Persatuan Indonesia NKRI Harga Mati Bersatu Kita Teguh Bercerai Kita Runtuh Merdekah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh NKRI